ini pupuk kompos dari daun kering dan pupuk ini sangat membantu penyumburan pada tanaman cara membuat pupuk ini pun sangat mudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Oktani93 disini saya akan membahas cara membuat pupuk organik dari daun-daun kering atau dari sampah-sampah kering saya kumpulkan daun-daun keringnya seperti ini ini sehari lumayan banyak juga nah kebetulan disini ada bekas buah seperti ini saya bikinnya di kotak bekas buah ini nah disini juga saya pakai daun-daun pisang-pisangan ya teman-teman daun pisang-pisangan ini sangat bagus juga dan cepat terurai-nya juga ini sudah banyak yang jelek-jelek juga kebetulan dan caranya ini seperti ini teman-teman jangan sama pelapahnya karena lama terurai-nya kalau batangnya atau pelapahnya ya teman-teman cukup daun-daunnya aja seperti ini kita ambil bisa dilihat ya teman-teman dan disini juga saya pakai daun-daun yang depan-depan rumah rumput liar juga atau gulma saya cebut-cebutin dan digabungin sama ini teman-teman daun-daun kering ini seperti ini bisa dilihat ini gulmanya seperti ini ya teman-teman mungkin di rumah teman-teman banyak atau di sekitar rumah teman-teman banyak daun-daun yang kering seperti ini mendingan manfaatin aja kalau teman-teman suka bercocok tanam nah setelah hampir penuh seperti ini kita tutup aja dan kita ini bahan pengurannya saya pakai nasi teman-teman ini kebetulan kemarin ada sisa nasi dan berhubung nasinya sedikit saya tambahkan pakai beras seukuran gelas gini teman-teman tambahkan 2 gelas air ukuran gelas panjang seperti ini kita tuang aja oh iya kenapa bahan pengurannya saya pakai beras dan sisa nasi karena kedua bahan ini sangat mempercepat membantu pembusukan pada daun-daun kering ya teman-teman dan kedua bahan ini gampang banget didapat atau bahkan ada sisa-sisa makanan atau sisa nasi selain dikasih ke ayam atau haywan piraan kita manfaatin aja setelah nasinya sudah hancur semua langsung saja kita tuangin ke daun-daun yang sudah dipersiapkan tadi teman-teman ini seperti ini kita tuangin aja sama airnya juga jangan lupa seperti ini dan kita aduk ya teman-teman sampai merata nah setelah dirasa sudah aduk seperti ini ya teman-teman ini udah daunnya udah basah semua bisa dilihat setelah seperti ini kita tutup aja karena takut kehujanan takutnya malah terendam di bagian ininya lalu setelah tiga hari keadanya seperti ini jangan lupa dibalik dua hari sekali atau tiga hari sekali ya teman-teman kalau misalkan malas saya cukup dengan membalikan kotaknya aja atau tempatnya aja lalu setelah satu minggu dia makin warnanya makin coklat ya teman-teman dan dalam jangka satu minggu ini saya dua kali mengaduknya atau membalikannya nah setelah dua minggu seperti ini teman-teman warnanya makin coklat dan kalau kita tarik juga ini udah lunak ya teman-teman udah gampang berhubung udah lunak seperti ini saya coba biar cepet aduk atau cepet terurainya saya dengan mencabik-cabik kayak gini atau dengan meremas-remas di daunnya ini teman-teman nah setelah ini tutup lagi aja nah setelah tiga minggu kita lihat lagi teman-teman nah seperti ini berhubung waktu itu saya pernah dibalikin kita balikin aja ini teman-teman setelah tiga minggu keadanya seperti ini dia 90% udah jadi ya teman-teman kalau sudah seperti ini kalau mau diaplikasikan ke tanaman juga sudah bisa jadi dari awal sampai seperti ini tiga minggu lebih sedikit ya teman-teman kurang lebih itu cuma 24 harian sudah seperti ini kalau sudah seperti ini di remes-remes juga dia hancur ya teman-teman apalagi kalau di jemur terlebih dahulu ini langsung pas begitu kita kepal aja udah hancur atau makin halus bisa dilihat ini lumayan halus juga ya teman-teman mungkin kalau pengen bener-bener hancur ini tiga hari lagi tapi dengan cara di jemur dan kita remes-remes kayak tadi ya teman-teman seperti ini lalu gimana cara mengaplikasikan ke tanaman kebetulan disini saya ada tanaman tomat dan langsung aja kita aplikasikan ke tanaman tomat begini caranya ya teman-teman ini tinggal taruh aja seperti ini oh iya media tanaman tomat ini dulu juga dipakai pupuk organik dari daun-daun kering juga ya teman-teman bisa dilihat video sebelumnya cara saya membuat media tanaman oh iya teman-teman cukup sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati